Hai guys udah mateng tuh tadi udah dipotong sebelah tuh dalamnya tuh tuh mantepkan nah ini nuggetnya tuh nugget nugget hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman online ke semua dimanapun anda berada semoga semuanya sehat-sehat walafiat dalam menyambut bulan suci Ramadan ini semoga kita berhasil meraih kemenangan nantinya amin ya Allah ya robbal alamin pada kesempatan kali ini teman-teman tapi sebelum melanjutkan menonton jangan lupa like comment dan subscribe dulu ya guys dan vlog kali ini adalah saya ke membuat Oh ini frozen food ya disebutnya ke membuat nugget dan rollade dalam satu adonan dan ini saya menggunakan dada ayam satu kilo tapi belum dibuang itunya ya apa tuh tulang-tulangnya jadi saya buang sendiri dan ini sudah saya buang tulangnya jadi tinggal dagingnya saya dapat sekitar 500 gram lebih dari daging ayam sekilo saya cuma dapat 500 gram lebih sedikit dan ini saya sudah potong-potong sedikit-sedikit kecil-kecil biar lebih mudah memblendernya karena saya tidak punya apa tuh blender yang cover itu jadi saya juga gunakan blender yang seperti ini aja tadi itu di dalam blender itu saya sudah ada bawang putih campur telur sama dagingnya yang diris-iris kecil-kecil gitu kemudian campur roiko dan setelah itu kita sisihkan dan sekarang kita akan menyiapkan kembali eh apa tuh tepun tapioca sebanyak 100 gram dan tepun teribunya 100 gram juga gitu teman-teman dan dibaskom itu yang dibaskom stainless itu sudah ada di dalamnya keju parut dan wortel saya menggunakan wortel tiga buah ukuran besar-besar dan itu daging ayam yang sudah saya blender eh sudah saya haluskan sudah saya cincang kita masukkan ke dalam adonan yang ada wortelnya ya dan ini kita aduk-aduk dulu ya supaya tidak ada pemisahan diantara biar apa ya tidak terpisah-pisah antara tepung tapioca dengan terigunya gitu jadi kenyal-kenyalnya bareng-bareng utuh gitu loh tidak ada pemisahan jadi sambil saya aduk-aduk biar tercampur rata sambil kita tuangkan ke dalam adonannya begitu teman-teman ya di sini saya tidak menggunakan garam lagi ya karena saya sudah menggunakan roiko rasa ayam satu bungkus dan keju parut seberapa tuh 100 gram juga gitu teman-teman dan oh iya saya menggunakan bawan daung juga ya satu batan saya iris-iris kecil teh kemudian kita aduk-aduk tuh sudah tercampur rata ya dan dari adonan ini akan menghasilkan dua macam ya lumayan ya biar kita tidak kesiangan kalau apa kalau kita kesiangan tinggal goreng nugget aja atau kita goreng Rolade aja colek-colek ke saus udah enak tuh dan setelah tadi udah jadi bahan isiannya ini saya akan bikin kulit Rolade nya ya saya menggunakan dua butir telur ah ada gangguan guys saya menggunakan dua butir telur dan dua sendok makan tepung maizena nah ini ya ini masih bekas waktu bikin apa ya kemarin waktu bikin ayam ayam chicken ayam chicken nah kita tambahkan juga terigu sebanyak dua sendok makan juga sendok ya kemudian kita tambahkan garam nantinya ya sekitar setengah sendok teh aja usah banyak-banyak ntar keasinan loh isinya bahaya deh nanti pada darah tinggi lagi dan kita tambahkan air sekitar 150 mili air ya air bersih air mineral itu kemudian setelah bahannya tercampur semua kita aduk-aduk biar tercampur rata gitu ya kita masak di teflonnya kemudian kita putar putar di ulek-ulek supaya rata kita aduk-aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata seperti ini kita siap membuat semacam dadar gitu ya kita masak di teflonnya kemudian kita putar putar di ulek-ulek supaya rata di atas teflonnya baru kita masak tunggu sampai matang tuh untuknya seperti itu nah sebelum kita melanjutkan lagi kita olesi sedikit minyak goreng ya udah ada sedikit di kuasnya kita masak lagi kita goreng-goreng lagi putar putar lenggok-lenggok apalah itu namanya ya saya rasa teman-teman di rumah udah pasti bisa kita masak kita angkat lagi tuh tidak nempel bagus teh wangi teh mengindok ales wangi telur nah setelah jadi tadi tuh dari adonan itu teh saya mendapatkan lima kulit ya lima kulit Rolade nah nah ini kita isikan saja kita ratakan sampai ke belakang kanan kiri tapi jangan sampai putus ke depan ya jangan sampai ke depan karena itu pas kita menggulung itu akan terdorong terdorong ke depan tuh cantikan nah bagi ibu-ibu yang rajin ya bisa alang kecantiknya lagi akan bulat gitu ya bentuknya nanti kalau kita membungkus pakai daun pisang gitu teman-teman nah udah jadi semuanya saya dapat 7 buah ya tapi saya tidak menggunakan daun pisang jadi saya akan kukus begitu aja cuman pas saya kukus itu saya akan menggunakan apa saya akan alasi kukusannya menggunakan daun pisang gitu jadi wangi cuma buat apa namanya bentuknya tidak akan membulat tidak akan membulat gitu dia kayak gepeng-gepeng sedikit tapi nggak apalah-apalah yang penting rasanya dan sisanya ini masih ada guys ya saya akan masukkan ke loyang saja itu loyangnya saya sudah alasi dengan apa namanya saya sudah olesi dengan minyak supaya tidak lengket minyak sayur nah setelah rata begini kita tinggal kukus nah ini kita akan kukus jangan lupa ditutup kukusannya itu kalau kita menggunakan tutup yang rata itu kita harus apa memberinya kain ya supaya tidak kena tetesan dan ini pun set kukus juga tuh roladenya lumayan satu kali adonan guys udah matang belum terlampau itu tadi udah dipotong sebelah tuh dalamnya tuh tuh mantepkan nah ini nuggetnya tuh nugget nugget